musik 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 kepala bangti ha? gregorius, coba bilang coba bilang dulu bukan glorius gregorius coba bilang gregorius bukan glorius gregorius coba bilang glorius coba bilang dulu halo halo sekarang saya ada di pelabuhan Beo musik 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 tv laut akan ada bersama-sama dengan kita sekalian untuk melihat dari dekat seperti apa km gregorius itu guys oke guys kita akan lihat km gregorius tonton terus guys sebelumnya singgawe jangan lupa subscribe like dan komen video ini karena subscribe itu gratis gratis dan gratis singgawe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhir musik melepung musik yang malah saya kelihatan musik di sana kita kelihatan ень Ayo Oh ini tempat penitipan barangnya Mbak agen melong kan Oh agen melong saya sekarang ada deh bank agen melong ini hehehe jadi ini space untuk motor penitipan barang di sini agak luas ya memang ya Wah guys lihat deh ini space untuk motor di sini di kapal-kapal lain motor di luar ya di depan situ sampai di KM Glory Gregorius di sini ada penitipan barang ini tempat-tempat penitipan buat tidur pakai ini gratis atau gratis ya gratis jadi kalau ini guys kalau para penumpang tidak dapat lagi ranjang atau kamar karena penuh jadi bisa memanfaatkan fasilitas KM Gregorius ini kasur-kasur ini guys itu gratis dari ini depan ya dek dua space kita kalau masuk di KM Gregorius dari depan pertama yang kita temukan ini ruangan agak luas sini ada penitipan barang dan motor di sini guys Ayo kita JUN BALUiset u la yang u hu up u u u hu zu ya ini kamu apa wah Kita akan lihat ranjang-ranjang Ranjang-ranjang di Gregorius Nah disini ada sesuatu yang baru guys Nah ada pembatas kepala ya Di masing-masing ranjang Jadi kalau tidur biasanya Kalau sudah tidur sudah tidak bisa saja kepala ketemu Tapi kalau ada ini guys Ada pembatasnya guys Kemudian ini juga agak lebar Nah ini ada Pemadam kebakaran otomat ya guys Jadi ketika terjadi insiden kebakaran Ini akan mengeluarkan air secara otomat Nah ini Jadi setiap beberapa meter itu ada guys Ayo kita lanjut Oke guys Ada juga Ini guys Ini ada Alarm Alarm Kemudian Wow guys Ada CCTV-nya CCTV-nya Guys Ada CCTV-nya Itu Apa itu guys Lampu ya Lampu Kemudian disana ada Toa Ada toa Pengumuman dari Kamar komando Ya guys Oke guys Ranjang-ranjang ini Ditendai dengan nomor-nomor ya Ini ranjang nomor 229 Ini ranjang nomor 293 Ya Untuk mengidentifikasi Ranjang-ranjang ini guys Itu Angka ganjil Ada di atas Kalau angka genap guys Itu di bawah 296 298 Nah 300 Jadi yang Angka-angka genap Itu ranjang Bawah Bawah guys Ini ranjang bawah ya Ya Guys Lihat Cukup luas Ayo guys Jalan lagi Apa yang bisa kita lihat disini guys Fasilitasnya Wow Oh iya guys Disini juga ada Colokan charge Charging Charging Guys Ya Colokan charge-nya Disana juga Jadi rupanya setiap Di antara dua Baris Bed Atau tempat tidur Itu ada satu ya guys Ada satu Colokan charge Halo Mantap Aman Ini apa Ini penama ini Hah Nintau Oh Oke Oh disana guys Disana rupanya ada Air conditioner AC Nah di deck Deck 2 ini guys Ada AC nya Wow Sejuk Ini AC Air conditioner Yang ada di Deck 2 Guys Ini fasilitasnya guys Ini fasilitasnya guys Nah disana juga Selain AC Ada Kipas angin Jadi AC nya kita lihat guys Ini satu Satu Dua Tiga Empat Lima Nah di deck 2 ini guys Ada Lima AC Dengan kapasitas Satu PK ini Ini satu PK Ini satu PK guys Nah guys Nah guys Ayo kita Jalan lagi guys Nah Ini sudah ada Penumpang-penumpang yang Naik Halo Nah Sudah ada penumpang-penumpang yang Akan Berangkat Ke Menaru Naik kapal KM Grego Ayo kita lanjut Nah Kita kelihatan Nah disana AC nya guys Itu AC Jadi AC yang pertama disana AC yang kedua Di sana AC yang ketiga guys Nah AC yang ketiga ini AC yang ketiga ini AC yang Keempat Ya AC yang keempat Di sana Sebelah kiri Dan AC yang kelima Itu Ini guys AC yang kelima Jadi kalau Ada penumpang yang Pas tidur disini ya Bisa-bisa kedinginan Nanti ya guys Nah ini Ranjang atas Di bawahnya Ranjang bawah guys AC Ada 5 Kemudian di Paling belakang guys Kita lihat Paling belakang Itu ada kipas angin Di sana juga ada kipas angin Di sana juga ada kipas angin Apalagi yang kita akan lihat Nah Di belakang ini juga CCTV nya guys CCTV nya Alarm nya masih ada Disini Sampai disini Kemudian Air otomat nya Ya guys Air otomat nya Kemudian Colokan-colokan Charging Ada ini guys Colokan-colokan nya Di atas Di atas Di atas Oh itu guys Di atas Di atas itu Nah sekarang Kita akan lihat apa Yang ada disini juga Di dek Dek 2 ini guys Ayo kita lihat guys Wah ada wastafel guys Nah Wastafel Kemudian Kita keluar Kita akan ke toilet guys Wah masih di kunci Masih di kunci guys 2 2 guys Di sebelahnya juga Ada 2 Ini Kapsul keselamatan disini Ada 2 di belakang guys Nah Toiletnya disini 2 Kiri 2 Kanan 2 guys Oke Kita lanjut guys Ada orang Kita lanjut guys Nah Ini adalah Dek 2 Wah lihat guys Sana penumpang Oh ada antar Keluarga Oke Kemana dorang Oh Wah guys Lihat nih guys Nah Para penumpang Sudah Naikin KM Gregorio Sampai KM Gregorio KM Gregorio Sampai 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 Ayo Hai terangkat Oh ini goteh iya jualan-jualan tapi jualan ini orang mana ini orang-orang lagi orang-orang lagi berarti naik dari lirung jadi ikut kapal terus sampai beo balik ulang baru turun di lirung Oh nyena kapanadu dan Oh iya Oh jadi dari morongin ya Oke makasih halo halo eh mau kemana di dua mau berangkat haa perdana perdana mau jadi gue di dua perdana ini mau naik Gregorius dong Wow luar biasa Ayo guys kita turun ke bawah ke dek 1 nah kita akan lihat dek 1 kesibukan dek 1 ya inilah dek 1 ya eh di haluan dek 1 ini kesibukan para buru bongkar muat di pelabuhan dan deo nah ini dari palka palka ini kan palka pada dek 1 ini di dek 1 toh mara palka itu oke Hai ayo guys dari palka dek 1 ini kita akan lihat kedalamnya guys wow ini barang-barang sementara di sementara dibongkar guys ya kita lihat tengok ke dalam kepalka sedikit nah ini palka guys tangga turun ke bawah kepalka nah itu guys palka oke guys kita akan lihat dek 1 nah ini by the way guys kita akan lihat pintu x2 nah ini pintu dek 1 guys pintu dek 1 ini dari besi guys Ah dalam pengalaman-pengalaman perjalanan ini pintu ini sangat berperan guys ya Hai kebanyakan dan banyak Kejadian Disapu ombak Ini lepas Kalau gelombang di talaut Seperti itu Dan memang ini terbuat dari baja Ayo guys Kita lihat Di deck 1 Apa Fasilitasnya guys Sama masih tempat tidurnya Ada Pembatas kepala Wow Itu ada alarmnya Ada toanya Nah ini Kipas-kipas anginnya guys Wow Setiap Apa namanya Dua baris itu ada Kipas anginnya guys Ada kipas anginnya Wow Di sisi kanan saja Kipas anginnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ya Itu di Kalau dari depan itu Sampai kiri kanan Itu delapan Dan tengahnya itu Ya Ini tengah ini Setiap Satu dua Kipas anginnya Kipas anginnya Satu dua Di sana juga Kipas anginnya guys Kipas anginnya guys Wow Ini Chargingnya juga ada guys Sampai Kalau di bawah ini Apa namanya Cabangnya sudah ada guys Ya Disini tetap ada ya Untuk Pemadam kebakaran otomatnya Wow guys Ini kemudian Space nya Space nya Apa namanya Lorong gang Gang Antara Tempat tidur Itu Luas guys Dari Dari seberang sini Saya guys Nyander disini Sampai saya Nyander disini Nah Itu luas Jadi Ini guys Gak Ini ya Itu luas guys Ketika Banyak penumpang Ini bisa jadi Tempat untuk Digelar Tikar Atau kasur yang tadi guys Ayo Kita Jalan lagi Kita ke arah Ke belakang Dek satu Haluan sana guys Buritan Kita akan Ke belakang Di sana pasti ada dapur Guys Ayo guys Kita lihat Nah Ternyata benar guys Disini Dapur KM Gregorius Nah guys Habis Bagian dapur Atau biasa kita sebut Goki Lagi sibuk-sibuknya Ayo kita Ayo kita lihat Bagaimana kesibukan Goki KM Gregorius Nah Ini dia Wow guys Ini adalah menu Menu siang ini ya Iya Makan siang Malam malam Oh makan malam Makan malam Ya Kapal bajalan Oh ya Jadi guys Ini menu yang sudah disiapkan oleh Koki ABK Gregorius Untuk penumpang Nanti malam Jadi Berapa kali makan Satu ya Satu kali makan Satu kali makan Bagi penumpang ya Untuk Makan malam Untuk makan malam Ini guys Jadi menunya Lihat nih guys Menunya Wow Jaguk Kemudian ada Apa namanya itu Ikang apa di penama ini Daging cincang Daging cincang ya Siapa dipe Koki Ini Ini dipe Koki Nah Apa itu dipe Ayam itu Mana dipe dapur Dan Oh Kita boleh melihat Dipe dapur Wow guys Ini Ini dapur Dari KM Gregorius Wah guys Ini So Kelar memasak ini Sudah Sudah kan Kurang mau bungkus Mantap Ini guys Pakai Gas Gas Ini Gas Ada dua Ada dua kompor gas Dari KM Gregorius Oh Bersihak guys Dapurnya Ayo kita lihat ke belakang Kita akan lihat ke toilet Wah Wah Ayam bicarica guys Mungkin ini ayam Baging cincang Ayo guys Kita ke Belakang Wah ada BKM Lagi tidur guys Wah ini rupanya Udah gak BKM Nah ini dia Toilet 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 ada Di Satu Buritan Paling belakang Di dapur Ada Satu Dua Tiga Empat Ada lima toilet guys Nah kita buka Toilet guys Wow guys Ini toiletnya Air baga jalan ini? Ya air Nah kita akan lihat airnya guys Wah Keceh sekali guys Airnya Oke Mantap Tutup lagi Oke guys Apa yang Spesial disini ya Pada umumnya Setiap dapur kapal Ya seperti ini guys Sekarang Kita akan naik Ke Deck 3 Tadi kan Deck 2 sudah Jadi dari deck 1 Kita naik deck 2 Nah ini deck 2 Yang tadi kita sudah review guys Ini deck 2 yang sudah kita review Dan sekarang kita akan naik ke Deck Deck 3 Oke guys Kita naik ke deck 3 Nah guys Sekarang Kita akan lihat Pantry Atau kantin KM Gregorius Nah ini dia Wah guys Lihat ini Ini DP Penjaga Ada di bawah Memang so Yang khusus ya Ini kita bersama dengan chip Bukan penjaga kantin Gatuh berchip Nah Apa ini chip Boleh Oh ada DP ini ya Ini ada Krimi Latte Krimi Latte Kapal Api Torasusu Denko Wow Baru DP Minuman dingin Ada guys Ya DP Aqua Kemudian DP Ada Tolato Rasanya Lato 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 Liko kita jual Nah Ini air panas guys Kalau Berarti kalau Ada Apa itu Untuk keyboard Hah Kiraoke Jadi Penumpang Bisa karaoke Bisa karaoke Ini dikendalikan Dari Wah Ini DP Mas Eh Ciflinya Buka itu Dia tanya dapat Lihat Itu keyboard Jadi ini keyboard ini Nanti ada keyboard yang main Yang main Pada saat jalan Oh guys Jadi Nyanyi gratis Nyanyi gratis Pokoknya penumpang Siapa saja Memanyai Memanyai apa saja Terserah Terserah Kong menyanyi di mana Wah Oh ini DP Tanpa guys DP speaker ini Ini DP speaker Iya DP Tanpa Menyanyi di sini Kong Penumpang-penumpang Di sini Iya Wah Jadi dia Udah di sini Kalau ada Ada penyanyi-penyanyi DP Maik tadi Mana DP maik Kenapa DP maik Ada mixer Speaker itu Wow guys Luar biasa Jadi kalau dia Soh beli kopi di sini Sudah dapat kopi Dia bawa di tanpa duduk Minum kopi di sana Guys Baru dia lihat Orang bar Manyanyi di sini Kalaupun dia mau Mau nyanyi Mau nyanyi Iya Wow guys Tempat duduknya Ini Ini sudah ada penumpang Penumpang ya Iya Mau berangkat ke mana Oh iya Sudah ada penumpang Kantin belum buka Kang Iya Jadi kapal Soba Jalan Baru kantin buka Baru makan kacang Itu kacang beli di mana Ada bawa dari Jadi makan kacang di sini Memang santai Kang Wow Bahangin Iya Makasih ya Oke Iya Ini tempat duduknya ya Guys Nah kita akan lihat Di belakang ada apa sih Nah kita akan lihat Di belakang Wah Guys ternyata di belakang juga ada Toilet guys Ya Nah disini ada dua Ada dua Jadi Di Dek tiga ini Itu bagian belakangnya guys Itu ada Toilet ya Ada toilet Lampunya juga guys ya Nah Wah ini Tong-tong penampung air bersih ya Air tawar Ya Ini Kapsul-kapsul safety Wow guys Jadi ini nih Lihat guys Ini adalah Tempat santai Dimana para penumpang Boleh menikmati Segala Makanan ringan ya Kopi dari pentri sana guys Oke Kita lanjut ya Kita lanjut guys Halo Halo Nah disini tetap ada ya Alarm Nanti terjadi Apa namanya Insiden Itu akan ada alarm Nah disini juga Ada Pelampung-pelampungnya Guys Nah Sekarang kita akan coba Lihat Ganggangnya guys Oh iya Ini juga ya guys Jadi semua Dilengkapi dengan Sistem Pemadam kebakaran Otomat ya Di atas Nah Perbedaan dengan Palkas 1 dan Maaf Perbedaan dengan Dek 1 dan Dek 2 Itu ada di Kamar-kamarnya guys Ada di kamar-kamarnya Nah Kalau di Dek 1 dan Dek 2 Itu ranjang Nah ini adalah Layanan VIP Buat Para penumpang guys Tapi Ditutup semua ya Nah Ayo guys Ditutup semua guys Nah Di Ganggang ini guys Itu ada Tempat duduk ya Nah Tempat duduk Disini juga Agak luas guys Tapi berbeda dengan Kapal-kapal lain Ini agak tertutup ya Ini tertutup Nah guys Ini Kamar-kamar Kamar-kamar ini Ditandai dengan Penomoran guys ya Penomoran Jadi penomoran yang Genap ada di Sisi sebelah kanan Kemudian Nomor ganjil Ada di sisi sebelah kiri Nah disini ada yang terbuka guys Ayo kita lihat guys Disana yang terbuka Wow Apa fasilitanya guys Nah disini ada AC ya AC Kemudian Tempat tidurnya Disini ada Jacket Pelampung ya Jacket Pelampung Dan Yang istimewa Kita kalau tidur Ada satu yang Perlu anda ketahui Saat Kalau tidur di kamar KM Gregorius Apakah dia itu guys Coba lihat guys Inilah dia Kalau kita tidur guys Kita akan melihat Kita akan melihat Pemandangan Ini Kalau kita berbaring Di tempat tidur guys Disana ada Lumba-lumba guys Wow Disana ada pulau Wow Dan Kita akan Di bawah Dalam dunia Kehayalan Mantap Gregorius Ketika kita Baring-baring Kita lihat ke atas Ini kita masuk di ganggu Nah ini kamar 35 Di kamar 34 Terkunci Kita ke Depan Kehaluan Wah Ini guys Lihat Wow Nuansa pink Nuansa pink Kita masuk Nuansa pink guys Wow Sama juga guys Bagian atasnya Ada Lukisan guys Atau ya Semacam Gambar ya Wow Ini guys AC nya Tempat tidurnya Nuansa pink Hahaha Biasa ini perempuan Kalau disini Jadi bagi para Calon penumpang Perempuan ya Di kamar ini Kamar nomor Nomor 9 ya Nuansa pink ya Oke Kita lanjut guys Oke kita akan Kemudian ke depan Nah Ini adalah kamar-kamar VIP guys Nah ini gang Ada kamarnya juga disana Ini kamar apa ini guys Oh sama juga kamar penumpang Nah ini Coraknya Corak USA USA ya Amerika Wow Bagi ini Biasanya bagi Para Cowok-cowok disini Ini cowok-cowok Pengusaha-pengusaha muda disini Oke kita lanjut guys Kita lanjut Nah Ini Kita akan ke Dari depan ini Bisa ke Dari Palka Dari deck 3 ini Bisa ke TX2 Lewat tangga ini guys Sebelah juga Tangga ini guys Nah Kita akan Ke depan Ke haluan Nah Ini Haluan Atau Bagian depan Deck 3 Bagian depan Deck 3 Wah Terlihat guys Sana Pasangan Sejati KM Barcelona 5A Ini Pulau Buhan Bio Jadi dari Depan Deck 3 KM Begurius Itu kita bisa melihat Dan kita bisa duduk sini guys Nah Duduk sini Duduk santai disini Sambil menikmati Pemandangan ya Biasa Oh Ternyata KM Barcelona 5A ya Atau salah Pencet klakson Atau Dia sudah mau berangkat Tetapi Guys Biasanya Di depan ini Di tempat duduk ini Ketika kapal akan bersandar Di setiap pelabuhan Itu banyak penumpang Yang duduk sini Sambil menikmati Proses manuver kapal Untuk sandar Di pelabuhan Ini Spacenya guys Agak luas Nyaman Oke guys Baru 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 Jadi biasa kalau kami warga kepulauan ya, masyarakat kepulauan, keberangkatan kapal akan ditandai dengan kelakson ya. Ada istilahnya storm 1, storm 2, dan storm 3. Kalau storm 1 itu biasanya 1 jam sebelum keberangkatan itu kapal sudah kelakson 1 kali. Namanya storm 1. Setengah jam berikut, setengah jam sebelum keberangkatan itu storm 2 atau kelakson yang kedua. Baru ketika sudah akan mau berangkat itu storm 3 atau kelakson 3, 3 kali bunyi guys. Jadi masyarakat kita sudah familiar tentang kapan kapal itu akan berangkat ditandai dengan bunyi storm atau kelakson dari kapal. Oke guys, saat sekarang cuaca gerimis. Sementara kemudian besar guys. Di depan haluan Dek 3 KM Gregorius. Saya duduk santai sini melihat-lihat situasi suasana Labuan Biu guys. Jadi dua kapal ini adalah kapal yang baru melayani pelayaran masyarakat laut. Jadi 2023, KM Barcelona 5A dan Gregorius. 2022, Barcelona 3A dan Glory Mary. Sekarang 2023, Barcelona 5A dan Gregorius. Dua sama perusahaannya. Barcelona sama perusahaan masih tetap perusahaan yang sama. Gregorius juga masih tetap perusahaan yang sama. Oke guys, kita lanjut. Salah satu yang saya ingin lihat, ingin review adalah kamar komando. Nah, sekarang guys kita akan ke Dek 4. Ayo, dari Dek 3 naik tangga ya. Nah, naik tangga kita ke Dek 4. Ayo guys. Kita ke Dek 4. Nah, ketika kita naik tangga kita langsung melihat. Dek paling atas di sini guys. Itu tempat duduk ya. Ini paling tepat. Kalau kapal lagi berangkat. Kemudian cuaca baik, cuaca gelombang tenang. Sunset, nah disinilah. Tempatnya untuk menikmati sunset. Kalau pagi hari ketika menikmati sunrise. Nah, foto-foto di sini guys. Nyaman. Oke, kita lanjut. Ke ini Dek 4. Kita masih ada space-space tempat duduknya guys. Wow. Masih ada kamar penumpang. Masih ada kamar penumpang guys. Nah. Wah, ini. Ini adalah kamar komando. Selamat siang, Kip. Wah, ini adalah kamar komando guys. Ini kita ketemu dengan Kapten KM Gregorius. Oh, singgah way. Guys, sekarang saya ada bersama-sama dengan Kapten KM Gregorius. Dengan Pak Kapten Jackson. 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 Wah, Michael Jackson bukan. Michael Jackson. Kapten KM Gregorius Jackson yang keren, masih muda ya. So ada istri? So ada keluarga. Berapa anak ya? Satu. Satu. Satu anak. Jadi kita akan ngobrol sedikit dengan Kapten. Iya, Kapten. Semua pelaguan ada. Ada sandaran maksudnya. Sandaran kapal ya, Kap. Ya, kalau pelaguan kan sandaran kapal. Bukan sandaran, setuju. Kalau Kep bilang begitu, setuju kita. Bukan sandaran hati. Guys, sudah berangkat guys. Kep, oke, chip. Oke, nanti bakal ada pulang. Oke, oke, sampai gak berkembang. Kita bawa kita pakai kopi. Terus turun. Semua berangkat. Oke guys. Kita... Turun. Perangkat kapal. Perangkat, perangkat. Perangkat, penda. Tio, sepuluh kopi, sepuluh berangkat. Kofi, terima kasih. Tio, sepuluh berangkat. Kawula berangkat. Tio, sepuluh berangkat. Tio, sepuluh berangkat. Kofi, ter幫 Tio. Terima kasih telah menonton!